Meralih ke informasi lain, Polres Rembang lakukan pengamanan ketat di Pegunungan Kendeng usai pembongkaran tenda di lokasi pabrik semen. Sementara pendemo yang merasa dirugikan melapor ke Kapolda, Jawa Tengah. Pasca pembongkaran tenda dan portal peduli Kendeng kepolisian Resort Rembang, Jawa Tengah perketat penjagaan jalan utama menuju lokasi pabrik semen Rembang. Hal ini dilakukan untuk menghadang pihak-pihak luar yang hendak memperkeru suasana. Tidak ada yang dilakukan, adanya pembongkaran tenda dan pembongkaran portal. Kita sudah melaksanakan kegiatan pengamanan, kemudian kita laksanakan olah TKP dan melakukan penggalangan dan penyidikan. Penggalangan terhadap orang-orang yang tidak berkembangkan supaya tidak melakukan hal yang tidak diminginkan memperkeru suasana. Lima kepala desa di sekitar pabrik melakukan pertemuan untuk meluruskan kejadian agar tidak berlanjut. Di antaranya, kepala desa Kadiwono, desa Kajar, desa Pasucen, desa Tegaldowo, dan desa Timbrangan. Mereka sepakat untuk menandatangani perdamaian dan sepakat tidak akan ada lagi pihak pro dan kontra. Sekitar pabrik, tidak pro, tidak kontra. Tapi ini demi tujuan agar tidak ada kubu pro atau kubu kontra untuk netralitas pemblokiran kemarin biar tidak ada suatu kejadian yang pada menimbulkan aksi anarkis. Itu harapan kami, Pak. Lima belas pendemo yang tergabung dalam jaringan masyarakat peduli pegunungan Kendeng melapor ke kepolisian daerah Jawa Tengah terkait pembongkaran. Dari hasil pertemuan, kasus dilimpahkan ke Polres Rembang karena lokasi kejadian berada di Kabupaten Rembang. Selain olah tempat kejadian perkara, Polres Rembang masih menyelidiki penyebab bentrok. Suswanto Saputro, Yusuf Hanggara, pelaporkan untuk net.